Provinsi Jambi menjadi penyumbang terbanyak bacalek dari napi mantan koruptor Sebanyak 10 bacalek yang berasal dari napi koruptor nak dicoret oleh KPU Dan informasi Iko sekaligus menutup perjumpuan Kito siang Iko Tetap waspada dengan tindak pidano kejahatan akhir katos saya ratu undur diri Selamat siang dan sampai jumpa JAKTP, Inspirasi Kito KPU pastikan nak mencoret 9 nama bakal calon legislatif DPRD Provinsi Jambi yang ngopokan mantan narapidano 10 nama tersebut adalah Idham Holi, bacalek dari Partai Kebangkitan Bangsa Sarasadin dan Hedmuzen, bacalek dari Partai Golongan Karya Ridwan dari Partai Berkarya Amukti Saari, bacalek dari Partai Berkarya Abdul Fattah, bacalek dari Partai Amanat Nasional Irmanto, bacalek dari Partai Demokrat Nasrullah Hamka, bacalek dari Partai Bulan Bintang Al-Hadis Abe, bacalek dari Partai Demokrat Dan Mapa Ngarah Haka, bacalek dari Partai Berkarya Ketua KPU Provinsi Jambi Subahan meminta kepada Partai Politik yang mengusung 10 nama mantan narapidano korupsi Untuk segera mengganti dengan bacalek yang baru Dengan batas waktu yang diberikan KPU nak mencoret apabila Partai Pengusung tidak segera mengganti nama tersebut Sampai batas waktu yang diberikan Subahan menyayangkan kepada partai politik mengusung mantan bacalek dari seluruh Provinsi Indonesia Apalagi Provinsi Jambi mendodoki posisi tembanya sebagai penyumbang bacalek mantan napi koruptor Pencalonan, pencalonan anggota DPR itu kita mengacu ke TKTU nomor 20 ya Nomor 22 bahas Untuk terpidana, mantan terpidana titik korupsi Yaitu tidak memisahkan TNPS Seandainya masih juga partai yang mengusulkan Kita beri kesempatan untuk memperbaiki Pada masa perbaikan tahap pertama itu Sehingga mereka tidak memperbaiki maka tetap bacalek Seri Junya Putri, JAK TV melaporkan